Intro Bali United masih terus mencari pemain asing yang dinilai cocok untuk mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Marcus Flores dan Silvano Convalius. Satu nama asal Belanda dikabarkan oleh radar Bali semakin mendekat ke Bali United untuk menjadi pemain baru mereka guys. Nah siapa pemain yang dimaksud? Usai mendapatkan mantan back sapi Quincy Bruno Demersen, kini klub asal Pulau Dewata itu diisukan telah menjalin kesepakatan dengan gelandang asal Liga Belanda Kenny Anderson. Kenny Anderson adalah gelandang serang yang bermain di Liga Belanda bersama RKC Walwaik. Namun jika menilik data dari transformmarket.com, statusnya bukan lagi pemain RKC Walwaik alias free agent. Jadi besar kemungkinan kepindahannya menuju Bali United hanya tinggal pengumuman dari manajemen Bali United saja guys. Sebelumnya nama Kenny Anderson masuk ke dalam daftar 24 pemain dari Kemenpora yang bisa dinaturalisasi karena memiliki darah keturunan Indonesia dari sang ibu guys. Pemain berusia 25 tahun ini merupakan jebolan akademi klub Belanda yakni RKC Walwaik dan Willem. Mantan pemain timna Skotlandia U17 ini bermain sebagai gelandang serang dan musim lalu cukup impresif penampilannya guys. Dia berhasil membukukan 8 gol dan mengemas 39 pertandingan di semua ajang bersama RKC Walwaik. Nah dari ulasan tadi gimana nih guys menurut kalian? Apakah pemain ini bakalan resmi menjadi penggawa Bali United musim depan? Dan apakah layak pemain ini untuk dinaturalisasi dan berseraga merah putih? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar guys. Like video ini jika kamu suka dan dislike saja jika tidak suka. Thanks buat kamu yang udah nonton dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you guys! Terima kasih telah menonton!